Beragam hal terungkap dalam energi and mining outlook CNBs Indonesia siang tadi, diantaranya terkait Indonesia yang belum punya roadmap dan teknologi ekstraksi logam tanah jarang. Menanggapi informasi seputar banyaknya thorium di Bangka Belitung yang mengandung tanah jarang atau rare earth, pemerintah justru memandang lain. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marfes, Septian Haryoseto menyebut, yang justru sedang dilihat pemerintah di Bangka Belitung adalah lithium. Walaupun kadarnya tidak sebesar yang ada di Australia atau Amerika Selatan, namun struktur lithiumnya sedang dievaluasi. Lebih lanjut, Seto menyebut bekas galian timah masih ada potensi kandungan lithiumnya. Terlebih, satu-satunya yang Indonesia tidak punya untuk supply chain baterai adalah lithium. Itu mereka saya kira sudah sangat advance ke sana. Kita berkata kalau logam tanah jarang memang kalau yang saya lihat, ya orang banyak kayak bilang thorium, thorium ada di kita gitu ya. Tapi teknologi ekstraksinya, pengolahannya itu yang sudah bawa masuk ke Indonesia masih sangat kecil. Kalau menurut saya ya, teknologi-teknologi ekstraksinya logam tanah jarang ini paling besar memang sekarang dikuasai oleh Tiongkok. Itu mereka saya kira sudah sangat advance ke sana. Kita berapa kali diskusi sama mereka, tapi memang ketertarikannya itu belum terlalu baik gitu Pak, terus terang ya. Terima kasih telah menonton!